Sementara itu, munculnya sekolah sebagai kelas terbaru penularan COVID-19 di Kabupaten Rembang membuat pemerintah daerah belum akan melakukan sekolah tatap muka. Pemerintah Kabupaten Rembang baru akan kembali membuka aktivitas sekolah jika telah dinyatakan sebagai zona kuning. SMK Negeri 1 guna menjadi kelas terbaru persebaran COVID-19 di Kabupaten Rembang, Jawa Tingah. Sebanyak 10 guru dinyatakan positif terjangkit virus corona berdasarkan hasil swab tes yang keluar Jumat kemarin. Munculnya klaster ini menambah jumlah kasus warga yang positif COVID-19 di Kabupaten Rembang. Hingga saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Rembang mencapai 284 kasus. Bupati Rembang Abdul Hafiz mengatakan persebaran virus corona di SMK Negeri 1 gunem membuat pemerintah Kabupaten belum akan menerapkan sekolah tatap muka. Sekolah tatap muka baru akan dilakukan jika Kabupaten Rembang telah dinyatakan sebagai zona kuning persebaran COVID-19. Ini masih daerah yang belum bisa. Nanti kalau sudah kuning insya Allah akan segera kita rumuskan bersama-sama teknis pembelajarannya, tatap muka kayak apa. Jadi ini kita sedang mengolah data tentang status apakah kita sudah masuk wilayah kuning atau masih merah. Jadi nanti kalau sudah masuk kuning berarti kita akan segera untuk mengambil langkah-langkah di pembelajaran tatap muka. Kasus kelas terbaru penularan COVID-19 di SMK Negeri 1 gunem muncul setelah adanya salah satu guru yang dinyatakan positif COVID-19 saat dilakukan pengenalan sekolah. Setelah dilakukan tracking terhadap 52 guru dan pegawai, sebanyak 10 guru dinyatakan positif COVID-19. Untuk mengantisipasi persebaran itu, saat ini aktivitas sekolah telah ditutup. Baikkan Anda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah.